David Brivio tinggalkan Alpine demi pimpin Repsol Honda di MotoGP 2024. Ex-manager dari tim Yamaha Factory Racing dan Suzuki X-Star. David Brivio tengah dikabarkan akan meninggalkan Alpine F1 tim demi kembali ke MotoGP pada 2024. Pengamat gaek sekaligus ex-manager tim Moto3, Richard Joff, menyatakan bahwa Brivio berpotensi bergabung dengan Repsol Honda. Selama berkarir di MotoGP, Brivio dikenal sebagai sosok penting yang merayu Valentino Rossi untuk meninggalkan Repsol Honda menuju Yamaha Factory Racing. Di mana kala mereka meraih gelar dunia pada 2004, 2005, 2008, dan 2009. Pada 2013, ia pun beralih menjadi manajer tim Suzuki X-Star. Selama membela Suzuki, Brivio dikenal andal dalam menggaet reader tangguh serta membuat kinerja tim menjadi solid dan kompak. Hasilnya, Suzuki sukses meraih gelar dunia bersama Johan Mir pada tahun 2020. Usai pabrikan asal Hamamatsu, Jepang, itu menanti mahkota juara selama dua dekade. Honda sempat digosipkan lirik gigi dalikna. Lewat motorsen seperti yang dikutip DAZN pada Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Joff menyatakan Honda memang mulai gencar-gencarnya bergerak menggaet sosok-sosok penting usai terpuruk sepanjang musim ini. Sebelumnya, mereka juga digosipkan mendekati insinyur utama sekaligus general manager Ducati Corset, Gigi Dalikna. Saya tak bisa bilang dan tak yakin mereka mencoba menggaet Gigi atau bos lain. Akan tetapi saya bisa bilang bahwa sebuah kabar telah sampai kepada saya. Bahwa mereka telah memberikan tawaran kepada seorang mantan manajer tim MotoGP. Saya akan menyebutkan namanya, Davide Brivio, Ujar Joff. Brivio sendiri meninggalkan MotoGP pada awal 2021. Untuk menerima jabatan sebagai direktur balap Alpine di Formula 1. Pada 2022, ia pun dialihkan menjadi direktur proyek ekspansi balap di Alpine dan tak hanya berfokus di F1. Pada pertengahan 2022, ia juga sempat digosipkan bakal ke Repsol Honda. Takkan gantikan Alberto Puig, tidak sampai di situ, uniknya lagi gosip kembalinya Brivio ke MotoGP melalui Repsol Honda kini kembali menyeruak. Terutama karena tim prestisius itu terlatih-tatih meski digawangi Marc Marquez dan Joan Mir. Meski begitu, Joff menyatakan Brivio takkan mengambil alih jabatan Alberto Puig sebagai manajer tim Repsol Honda. Tentu belum ada yang mengonfirmasi hal ini kepada saya. Tetapi hal ini dinyatakan kepada saya oleh seorang kontak yang sangat saya percayai. Brivio takkan lanjut di Alpine. Mereka mengatakan itu kepada saya, tutur ex-manajer tim Calvo yang menjuarai Moto3 2013 bareng Maverick Finales ini. Ini tak ada kaitannya dengan kansnya menggantikan Alberto Puig. Karena Brivio adalah manajer sumber daya manusia. Ia adalah administrator yang sangat baik dalam mengkoordinasi sebuah tim. Bersama Alberto di level olahraga, ini bakal jauh lebih baik, pungkas pria Spanyol itu. Terima kasih telah menonton!